Diduga konsleting listrik, rumah Taring 48 tahun di Jalan Nusantara RT3 RW2, Tritihlor, Kecamatan Cilacap Utara terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun bangunan 10x8 meter ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Diduga konsleting listrik, rumah milik Tarino 48 tahun yang berada di Jalan Nusantara Tritihlor, Kecamatan Cilacap Utara, terbakar pada Rabu 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kebakaran pertama kali diketahui oleh saksi satu yang saat kejadian sedang berada tepat di depan rumah korban. Dan pada saat yang sama, ada dua saksi yang lari dari belakang rumah sambil berteriak ada kebakaran. Melihat api semakin membesar, kedua saksi spontan berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya. Sedangkan warga yang lain berusaha menghubungi pos damkar Cilacap. Hanya dalam waktu 10 menit, tim damkar beserta redkar dan linmas tiba di lokasi. Dan langsung melakukan pemadaman, pendinginan, dan pendataan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran ini. Namun rumah 10x8 meter ludes terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 2 juta rupiah. Dari Cilacap Ramiana, Bonyumas TV melaporkan.